Ting tong ting tong tante kita sudah sampai depan rumah nih Boyen Apos Lewat mana tante Boyen Apos Ayo masuk 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 pakai acara kirim-kirim surat itu kan ada bel Oh iya namanya juga kita kan plaw kak. Betul, komedian indonesia. Iya, iya iya iya. Pau ngetobohan pesi kamu sama apa sih. Iya. Tapi. Rumahnya cakep banget nih, tamahnya panjang tinggi. Betul, rumah baru nih kak. Bukan, ini gue ngontrak. Ngontrak? Iya ngontrak. Ngontrak mah review rumah gue aja ngin. Iya. Gak jadilah. Gak jadilah kak, kak. Kalau ngontraknya gak jadi review. Caga level kita mah ya review ngontrak-ngontrak gini. Tunggu dulu. Kenapa lagi? Ini ngontrak-ngontrak lebih mahal daripada rumah lu. Seriusan? Serius. Ini mahal rumah kita. Emang berapa? Ini gue ngontrak 2 tahun aja 500 juta. 500 juta 2 tahun. 500 juta 2 tahun. Wah kak daripada ngontrak, saya anterin ke depok beli rumah aku. Coba masukkan dikit gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa ya. Mahal banget. Ayo, makanya. 500 juta 2 tahun kita ripi saja. Ayo, ayo. Yaudah saya ripi deh ya. Ayo, ayo. Masuk-masuk. Kaya bener. Iya, kaya bener. Mereka cerita dulu tau gak apa-apa. Kita klappinnya ini. Tulunya dia pernah struggle kerja jualan nugget sampai jadi tukang kredit. Tapi sekarang sukses jadi konten kreator dan pengusaha dengan jutaan followers dan berpenghasilan miliaran. Please welcome tante onlinenya netizen Sylvia Tan. Walaupun kaya raya, tapi tante Sylvia ngontrak guys. Hahaha. Eits, kontrakan bukan sembarang kontrakan ya. Di dalamnya ada kerajaan kucing, ada ruang pesugihan alias ruang live tiktok, hahaha. Dan ada banyak tas baru wangi toko yang bakal di unboxing Boyen dan Apos. Mau tau cara tante dan sang suami Ko Aguan membalikan nasibnya jadi tajir melintir? Cus nonton Sobat Miss Queen hari ini. Kaya, kaya, kaya. Ayo, ayo, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Hah? En, lu kalo masuk rumah ya, ruang tamu lu isinya apa ya? Kayaknya ini biasanya ya, buka pintu, masuk rumah, ruang tamu. Ruang tamu ya kan? Kalo lu? Kalo gue adek, gue lagi tidur sebelum motor biasanya. Gak ada apa ya. Tapi ini maaf ya. Buka pintu, masuk, bukan ruang tamu. Ruang kucing. Iya, ruang kucing. Ini kandang-kandang kucing, tapi isinya kucing mahal semua. Seriusan? Serius! Si oren gak ada, oren sini oren. Kaga ada di sini oren-orenan. Tapi ngomong-ngomong nih Kak, kok pas masuk pintu kenapa ruang kucing? Karena tante itu kan suka banget sama kucing nih, ya kan? Jadi daripada aku terima tamu, mendingan terima kucing. Oke. Daripada terima tamu? Daripada terima kucing. Ya udah gitu, biar kita diterima. Ini satu kucing garong Kak, kamu kucing apa? Aku kucing apa ya, kucing takau dengan Bismillah. Tolong dong, tolong dong ini dadakan nih. Tapi di sini gak ada kucing garong, paling murah aja harganya 17 juta. Kucing tuh? 7 juta. Aku coba motor. Kucing. Ada yang seharga mobil. Mana Kak? Ada yang 100 juta ini nih. 100 juta kerjanya tidur doang. Iya. Kucing apaan Kak? 100 juta tapi kerjanya tidur doang loh Kak. Ini kucing aku ambil dari Vietnam. Gak ada yang lokal. Kucing dari Vietnam? Iya. Nih, yang ini. Ini berapa Kak? Kucing sepi. Ini aku beli 17 juta. 17 juta. 17 juta. 17 juta. Yang bawah? Ini yang bawah 100 juta. 100 juta. Terus yang atas itu 65 juta. 65 juta. Ada lagi. Ada lagi. Mana lagi ya kucing-kucing? Itu itu. Gak ada lagi. Ada 8 kucing. Mungkin mereka lagi biasalah kencandul. Oh lagi muter-muter. Tapi ini setara nih. Kucing kan ratusan juta sampai 17 juta. Ini kalo di parkir sini satu mobil. Satu mobil ini ya? Bener. Bener. Kita makan parking motor, parking mobil. Ini parkir kucing. Parkir kucing. Emang disininya ada kenalpotnya sih? Gak berhatiin deh. Racing. Iya racing. Kak tapi ini kucing-kucing disini Kakak jual gak sih? Iya. Kenapa? Jual lah. Sayang soalnya. Oh sayang. Eh kalo misalnya ada yang pecinta kucing tuh seneng nih sama yang seping ini dijual. Misalnya 80 juta deh. Pecinta kucing namanya bukan jual. Kalo satu miliar aku jual. Satu miliar? Satu miliar. Satu miliar. Ini waktu itu ditawar sama temen 50 juta tapi aku gak lepas. Waduh saking sayangnya. Ini siapa Kakak? Ini BSH. BSH? Aku rata-rata BSH, SPING sama bengal itu aja. Nah ini apa nih Kak? Lucu banget. Ini nih Kak. Ini tempat pipisnya kucing. WC. Toilet kucing? Iya. Ini aku punya tiga. Hah? Ini toilet kucing begini berapa? Ini harganya hampir 9 juta. Satu. Satu. Buat pup doang. Punya kucing berapa tadi? 8. Nah perbulan biaya makannya berapa? Berapa? 20 juta. 20 juta ya? 20 juta. Kak? Serius Kak? Enggak, serius. 20 juta buat 8 kucing? Makan apa aja Kak? Ya makanan aku rata-rata ambil dari luar negeri. Wah. Nah ini nih makanannya nih. Oh ini makanannya. Kayak kue lebaran ya? Iya. Apaan? Ini baru sebagian. Soalnya masih banyak. Ini dari Singapura Malaysia? Ini dari Malaysia. Oh ini ringgit Malaysia. Iya. Jadi aku biasa terbang ke Malaysia dulu nih. Enggak. Maksudnya gimana? Paket, abang paketnya kesini. Enggak, aku yang terbang sama suami. Ketimbang beli makanan kucing kakak kuar negeri. Pepe. Lihat siapa kuar negeri. Jadi kadang pepe, kadang cuma 2 hari terus pulang lagi. Karena kan ongkosnya murah. Berapa? Berapa ongkosnya murah? Ya 1 orang sekitar 1 tenas sampai 2 juta. Murah tuh naik jeklingko. Ngetep tuh murah tuh ya kan gratis. Keliling-keliling Jakarta kak. Murah itu kan bener. Tapi ini ngomong-ngomong bisa dimakan orang juga. Lisa mau coba. Seriusan? Beneran kak. Ini sedang kerebon. Lihat aku buka ya. Ketimbang udah kerebon kecerebon aja kak. Apain di Singapore? Beda. Bau-baunya beda. Ada bau-bau finitin. Bener-bener. Angkel mutu ya. Kayak tinggal putut. Kak, ini kalau kita maya. Saya beginian buat kuar negeri tuh buat makan sendiri. Buat taruh nasi anget kalau luar negeri-nggane sambel. Ini juga bipin. Daging tuh. Daging kering. Bisa dimakan. Serius. Orangnya bilang bisa dimakan manusia. Bisa dimakan manusia? Serius. Nih guys ya. Kita mau ngunjukin makanan kucing yang bisa dimakan sama manusia. Nah sekarang kita mau coba nih manusianya. Makan-makanan kucing. Betul. Ya kita coba ya, Yen. Kamu dulu ya? Lalu. Baunya gimana? Baunya dulu? Baunya sih. Baunya nyanter banget. Enak kan? Teksturnya juga oke. Colournya bagus. Golden brown. Golden brown. Cium. Ya saya cium ini sih. Sama kedepan rumah. Mirip kak. Deket morangke. Deket morangke. Coba. Tante. Ada nasi kak gak? Enak banget ini. Iya. Rumahnya pelapunnya tinggi banget ya. Iya. Tuh gini enak kak. Rumah tinggi begini kita capek ngeliat pelapunnya tinggi. Betul. Saya ngeliat begini. Saya kelilipon laba-laba tuh di pelapun. Kau ada pesawat lewatin. Masuk rumah yang pesawatin. Tapi saya mau nanya nih. Ngomong-ngomong rumah yang di Surabaya gimana nih kak? Rumah Surabaya itu kan aku punya dua. Itu aku tinggalin aja. Dihurus sama ART. Seriusan? Seriusan. Kamu tinggalin aja? Iya. Sayang banget dong ya di sana. Kamu mau nempatin? Boleh. Iya. Abis syuting kuncinya apa? Ada. Itu gak pakai kunci. Seriusan? Pakai apa? Pakai sidik jari. Wah sidik jari kayak mau bikin KTP ya? Terus ini gak dibikin digital juga? Ngapain rumah ngontrak. Tapi ada sih satu yang aku digitalin. Oh ada. Kamar. Oh kamar. Ngomong-ngomong nih Kak Sylvie. Maaf nih ada yang aneh nih. Iya. Ini TV nya taruh di standing. Apa ini beli standing dapet TV? Enggak memang begini TV nya. Jadi TV nya bisa muter-muter. Seriusan. Seriusan. TV bisa muter-muter. Gak mungkin. Gak mungkin. TV bisa muter-muter. Gak mungkin. Kita ngontrol ini. Pakai sekarang gue rubuh. Maaf maaf. Maaf. Wih. Seriusan ini. Keren banget lu liat. Muter-muter. Waduh. Wih. Ini nora gue. Coba-cobain dong. Yang pencet banget. Yang ini pencetnya. Lah kan saya ini remotase. Coba-coba pencet. Bukan ya. Bukan ya. Bukan ya. Bukan ya. Bukan ya. Bukan ya. Wih. Yang bisa ya. Bisa ya. Pencet yang mana sih. Yang ini ya. Oh iya iya. Coba pencet ya. Wih. Hehehe. Ini harganya berapa sih. Ini waktu itu aku beli 23 juta. 23 juta. 23 juta. 23 juta muter ya. Iya muter. Yang gak muter 4 juta. 4 juta. Ada lagi sih TV aku yang harganya 70 juta di Surabaya. Itu bisa muter komplek ya. 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 Tapi kakak nih makin banyak di nyinyirin tiktoknya makin rame pasti kan. Iya. Betul. Rame. Berapa followernya kak? 1,4 juta. 1,4 juta. Hujat aku sekarang. Hujat aku. Ada 2 akun. Ada 2 akun. Yang akun satunya berapa kak? 1,4 juta. Terus yang akun kedua 1,2 juta. Wih. Endorsan udah banyak masuk nih. Iya. Untuk makan kucing. Buat makan kucing. 20 juta per bulan. Bener kakak gua sama kecil itu. Banyak endorsannya.